Beralik informasi lainnya pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polresta Besmarang menggelar simulasi rekayasa arus lalu lintas di Jalan Arterio Sudar Sokota, Semarang. Simulasi yang dilakukan selama 3 hari tersebut untuk mengukur arus lalu lintas pada saat dimulainya pembangunan flyover Madukoro, Semarang. Simulasi rekayasa arus lalu lintas dilakukan oleh Satu Lantas Polresta Besmarang di Jalan Arterio Sudar Sokota, Semarang mulai Jumat siang kemarin. Rekayasa dilakukan dengan menutup lajur tengah dan membuka 2 jalur yang selesai dilakukan pengecoran untuk dilewati kendaraan. Kasat Lantas Polresta Besmarang yakni AKBP Yunaldi mengatakan simulasi dilakukan selama 3 hari yakni dengan menutup lajur tengah sepanjang 1,5 km yang akan dibangun flyover. Rekayasa arus lalu lintas ini untuk mengetahui tingkat kepadatan volume kendaraan dari arah barat maupun tibur. Namun demikian, Sat Lantas Polresta Besmarang telah menyiapkan sejumlah antisipasi pengalihan arus lalu lintas yakni kendaraan berat dialihkan melalui jalan tol antara Kerapiak dan juga tol Kalikawe, Kota Semarang. Sedangkan untuk kendaraan kecil melewati jalur kota dan jika ke arah bandara bisa lewat Puri Anjas Moro. Masyarakat yang akan ke arah pelabuhan kendaraan kecil dari perempatan Puri Anjas Moro kita arahkan Puri Anjas Moro terus ke arah terang bangsa, nanti kembali lagi ke Arterio Sudar So ini. Yang dari timur juga demikian, yang dari arah pelabuhan ke arah Kalibanteng. Juga kita yang kendaraan-kendaraan kecil kita alihkan ke jalan alternatif. Truk, fronton yang besar tetap di jalur ini kita siapkan. Mudah-mudahan dengan rekayasa ini kita simulasikan, kita uji coba selama 3 hari. Sementara itu manajer proyek PT Wijaya Karya yakni Mas Aril mengatakan waktu pembangunan flyover Madukoro ditargetkan selama 12 bulan, yakni sekitar tanggal 2 Mei 2023 hingga April 2024. Usai jalan samping selesai, pembangunan di bagian tengah jalan yang menuju jembatan dan juga jembatan flyover akan dibangun. Selanjutnya, lalu lintas kendaraan akan melewati frontage yang sudah dibangun atau bisa melalui jalur lain. Setelah proyek pembangunan kita mulai di tanggal 2 Mei sampai dengan 360 hari sekitar 26 April 2024. Setelah kami melakukan pengalian ini, kami fokus di tengah mengerjakan jembatan, itu mengerjakan mulai pemancangan, kita mulai nanti di minggu depan. Kemudian jembatan, kemudian erection kita akan rencanakan di bulan November. Pembangunan flyover Madukoro di jalan Arterio Sudarso, Sumarang dibangun untuk mengurai kemacetan di jalan padat kendaraan tersebut. Flyover yang direncanakan dibangun sepanjang 1.594 meter, menelan anggaran lebih dari Rp180 miliar dan berhubungan dengan proyek strategis nasional Borobudur, Yogyakarta dan juga Prambanan.